Tingginya intensitas hujan yang terjadi beberapa hari terakhir, sejumlah permukiman warga terendam banjir di Kabupaten Aceh, Tamiang. Ketinggian air akibat banjir mencapai 1 meter. Hujan deras yang terjadi beberapa hari terakhir membuat air sungai Kaloi meluap hingga merendam permukiman rumah warga setinggi 1 meter di Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh, Tamiang, Aceh. Tidak hanya merendam kawasan pemukiman warga, banjir juga turut merendam jalan utama menuju desa dan membuat akses menuju desa terputus. Banjir mulai merendam pemukiman warga sejak minggu dini hari, di mana sebelumnya hujan deras terjadi mulai malam hari hingga pagi hari yang mengakibatkan air sungai meluap. Sejumlah warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa harus mengungsi. Masuk airnya tadi pagi sekitar jam setengah 6 pagi ya. Itulah sampai jam setengah hari tadi masih naik. Inilah sudah mulai bertahan ini. Untuk ketinggian airnya sendiri? Kurang lebih, sepahak gini, 1 meter kurang lebih ketinggiannya kan. Selain merendam sejumlah pemukiman warga di Kecamatan Tamiang Hulu, banjir juga turut merendam sejumlah desa yang berada di kawasan Kecamatan Tenggulun dengan ketinggian air bervariasi mulai dari setengah meter hingga dua meter. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Muhammad Alfie, AY News, melaporkan.